Harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Madiun sudah mulai turun dari 20 ribu rupiah menjadi 14 ribu rupiah per liternya. Namun keberadaan yang sulit didapat atau langka sebab pengiriman dari supplier tersendat. Beginilah aktivitas jual-beli di pasar tradisional Sabirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Senin pagi harga minyak goreng kemasan saat ini sudah turun dari 20 ribu rupiah menjadi 14 ribu rupiah per liter. Namun sayang keberadaannya sulit didapat sebab satu pedagang hanya mendapat jatah dua karton dalam seminggu dari supplier. Padahal kebutuhan akan minyak goreng melebihi jatah tersebut. Meski harga minyak goreng sudah turun, namun mereka sulit untuk mendapatkannya. Dampaknya pembeli dari kalangan pedagang UMKM pun harus berputar ke tiap-tiap kios untuk mendapatkan minyak goreng. Ini tadi cari minyak bagaimana, Bu, di pasar? Matanya di servizi pemerintah Alphamad juga ada barangnya. Di pasar sekarang juga asok. Terus ini untuk kebutuhan sehari berapa, Bu? 4 liter. Terus ini dapatnya? Ini cuma dua. Terus gimana? Sementara itu, jelang penerapan harga ecaran tertinggi HET minyak goreng yang akan mulai disesuaikan per 1 Februari 2022, para pedagang mengaku bingung sebab stok lama minyak goreng kemasan dengan harga tinggi masih ada. Sedangkan suplai minyak goreng dengan harga terbaru belum disuplai oleh agen dan distributor minyak goreng. Ya karena pemerintahnya itu loh mas, membuat aturannya nggak pasti. Jadi kalau pedagang kini ya cukup apa ya? Cuma secukupnya kemarin harus jual se-14. Dari produksi ini sudah 14, jual 14 setengah. Terus ada aturan lagi, katanya nanti ada aturan harus 11 setengah yang curah, 14 yang premium. Tapi terus prakteknya itu loh mas, nggak ada. Barangnya ini kosong di sini. Ini sejak kapan, Bu? Barang nggak isi di sini? Ya lima hari ini. Jatah minyak itu belum rata, kita mendapatkan 1-2 yang untuk subsidi, itu pun kita ratakan. Contoh dari wing ya, kita mendapatkan jatah satu minggu itu cuma 2 karton. Jadi, jadi camin itu B untuk persediaan satu minggu. Untuk yang lain, ya juga belum ada yang masuk. Masuk pun kita belum jatah dari distributor, dapatnya cuma dari luar ya. Untuk harga 14 kita belum bisa. Pedagang dan konsumen minyak goreng berharap pemerintah tidak hanya menurunkan aturan penetapan HET minyak goreng saja, melainkan juga melakukan pengawasan terkait distribusi minyak goreng dari agen hingga pedagang, sehingga suplai minyak goreng dapat merata.